Udah lama saya nggak bahas tentang negosiasi, jadi saya mohon maaf karena sepertinya saya sudah pernah berjanji akan meneruskan seri negosiasi advance. Karena ini advance alias tingkat lanjutnya, jadi sebelum nonton video ini pastikan kalian sudah menonton semua seri kuliah negosiasi sebelumnya. Oke, jadi hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian sebuah skill tentang pengembangan lanjutan dari semua teknik negosiasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Tapi sebelumnya, saya mau bahas dulu tentang influence dan persuasion. Dan gimana sih caranya kita meningkatkan influence di lingkungan kerja kita? Jadi, untuk meningkatkan influence, kita itu harus bisa membangun hubungan dengan rekan kerja. Nah, target hubungan yang mau kita bangun itu adalah trust-based influence atau hubungan yang berdasarkan kepercayaan. Kenapa kita harus membangun hubungan seperti ini? Karena ini adalah jenis hubungan yang paling bisa bertahan lama dan paling murah untuk dipertahankan. Karena terkadang kita nggak perlu memberi hal-hal yang material untuk membangun hubungan ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membangun hubungan ini adalah dengan empati. Ingat ya, empati bukan simpati. Empati itu bukan kesetujuan yang sama, bukan juga kasih sayang. Empati itu adalah memahami perspektif lawan bicara kita, sudut pandangnya dan perasaannya. Dan kunci dari empati adalah kita bisa menunjukkannya. Kita bisa menunjukkan pemahaman kita terhadap lawan bicara kita, empati kita terhadap lawan bicara kita, dengan mirroring atau labelling. Dengan mirroring dan labelling, kita akan mendapatkan respon, akan mendapatkan feedback. Dan tugas kita adalah harus pintar-pintar dalam membaca momen-momen itu. Ketika kita bisa tahu momen yang tepat, kita bisa menunjukkan reaksi yang tepat juga. Karena ingat, kunci dari empati adalah kita bisa menunjukkan bahwa kita sedang berempati. Jadi, dari teknik-teknik basic tentang negosiasi yang sudah saya ajarkan, saya akan tambahkan dua teknik lagi. Dua teknik yang bisa sangat membantu kita dalam mengumpulkan informasi. Dan nggak cuma itu aja, tapi membantu kita juga untuk memberikan respon kepada lawan kita. Yang bisa meningkatkan dan mempercepat hubungan baik antara kita dan lawan bicara. Nah, sampai di sini mesti ada yang tanya. Terus bedanya ini sama manipulasi apa, Pak? Perbedaannya tuh ada di siapa yang menggunakan. Anggaplah sebuah pisau. Kalau yang pakai dokter, itu bisa menyelamatkan orang. Kalau yang pakai pembunuh, itu bisa membunuh orang. Gitu aja, simple. Oke, langsung aja ya. Skill yang pertama, itu dinamakan calibrate question. Ya, simpelnya sih sebuah pertanyaan yang berakhiran terbuka. Atau bisa disebut juga pertanyaan interogatif. Atau bisa juga disebut pertanyaan reporter. Alias 5W1H. Tapi yang kita pakai cuma tiga aja. What alias apa? How alias bagaimana? Dan kadang-kadang akan kita gunakan why. Alias kenapa? Kenapa kadang-kadang? Nanti akan saya jelaskan. Pokoknya, sebisa mungkin jangan pernah tanya kenapa. Karena kenapa, itu akan mengunculkan mekanisme defensif dari lawan bicara kita. Dan membuat lawan bicara kita defensif, itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Jadi sekarang kita akan bahas what and how dulu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah rasa hormat. Semua orang suka dihormati. Jadi ketika orang mendengar nada yang penuh hormat, melihat cara pendekatan yang penuh hormat, Mereka suka. Jadi ya, orang-orang itu suka ditanyain what to do? Atau apa yang harus saya lakukan? Dan how to do? Atau bagaimana saya melakukan? Jadi ketika kita melakukan pendekatan pertanyaan-pertanyaan ini, Orang-orang itu sudah jelas suka. Apalagi jika ditambah dengan kita membawakannya dengan nada penuh hormat. Nah, terus pertanyaan apa, Itu kita gunakan untuk menemukan atau mencari permasalahan dari lawan bicara kita. Sebagai contoh, Apa yang akan jadi tantangan kita, Pak? Apa yang sedang Bapak pikirkan? Apa yang bikin Bapak nggak bisa tidur? Dan sebagainya, Pastikan kita membawakan pertanyaan itu dengan nada yang penuh hormat. Sedangkan pertanyaan bagaimana itu gunanya untuk membuka atau menemukan implementasi. Contohnya, Bagaimana langkah kita selanjutnya, Pak? Bapak mau saya bagaimana? Dan sebagainya, Dan terkadang juga, Pertanyaan ini tuh bisa kita gunakan untuk menolak dengan hormat permintaan dari lawan bicara kita. Misalnya bos kita nyuruh kita melakukan sesuatu yang sangat merepotkan dan, Jujur aja, kita malas. Yaudah, kita bilang aja dengan nada hormat. Gimana caranya saya ngelakuin itu, Pak? Biasanya, Orang itu akan tersadar bahwa permintaannya kepada kita itu cukup merepotkan. Dan kalau kita mau tetap melakukan permintaan itu, Maka nilai kita di mata lawan bicara kita itu akan meningkat pesan. Dan kalau hoki, Ya, dia nggak jadi minta tolong sama kita. Oke, lanjut ya. Jadi, Pertanyaan bagaimana itu gunanya untuk memaksa lawan bicara kita melihat dari perspektif kita, Dari sudut pandang kita. Jadi kita memaksakan empati dari lawan bicara kita sehingga dia bisa dan mau memahami posisi kita. Nah, sampai disini pasti muncul pertanyaan. Apa hubungannya memaksakan empati dari lawan bicara kita dengan pengaruh kita di lingkungan kerja, Pak? Apa korelasinya? Korelasinya adalah dikolaborasi. Memaksakan empati pada lawan bicara kita supaya dia bisa melihat dari sudut pandang kita. Itu gunanya ada dua. Yang pertama, meningkatkan nilai dari apa yang kita kerjakan. Iya dong, kita dikasih tugas yang merepotkan, meski kita bisa menyelesaikannya. Tapi kalau bosmu itu nggak sadar tugas itu tuh repot, Maka kamu nggak akan dapat nilai lebih. Kamu nggak akan dapat apa-apa ketika menyelesaikan tugas itu. Nah, ketika kamu bisa membuat bosmu sadar bahwa itu merepotkan, Tapi kamu mau melakukannya. Dan selesai, yaudah nilaimu akan meningkat pesat di mata bosmu. Yang kedua, itu untuk menilai. Apakah orang itu layak untuk kita bangun relasinya? Untuk kita ajak kolaborasi? Kenapa begitu? Karena ketika kita tanya, Gimana caranya saya ngelakuin itu, Pak? Dan dia jawab, Ya terserah kamu, saya cuma mau tau ini beres. Orang kayak gini tuh antara dua. Dia udah nggak punya moral, atau dia lagi ada masalah? Kalau fix memang karena dia nggak punya moral, Yaudah, cukup. Kamu nggak usah capek-capek cari muka atau membangun relasi sama dia. Cukup, langsung kamu boleh ganti target. Orang kayak gini, itu nggak akan bisa loyal dan setia. Jadi kita nggak usah repot-repot ngeladinin dia. Apalagi ngebangun hubungan baik sama dia. Oke, selanjutnya. Saya akan kasih contoh penggunaan teknik ini untuk para kalian pekerja lepas. Kan kalian para pekerja lepas tuh sering ya, Dapet klien yang pelit atau ribet lah. Jobmu udah selesai tapi nggak kunjung dibayar. Dan justru malah klienmu ini ngasih kamu pekerjaan baru. Padahal yang sebelumnya aja belum dibayar. Nah, inilah salah satu kegunaan kita memaksakan empati pada lawan bicara kita. Ketika momennya pas, kita bisa ngasih pertanyaan yang sangat logis dan rasional. Dan tentunya waktunya tepat untuk ditanyakan. Yaitu, Pak, gimana saya bisa kerja kalau pembayaran dari pekerjaan yang sebelumnya belum dibayarkan? Kalau mau lebih berdampak lagi, Kamu bisa awali pertanyaan tadi dengan sesuatu yang bikin dia fokus. Misalnya, Pak, mohon maaf, mungkin saya lancang. Atau, Pak, mungkin saya agak sedikit egois. Tapi, gimana caranya kita bisa melanjutkan pekerjaan ini kalau pekerjaan saya sebelumnya belum dibayarkan? Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa perhatikan juga nanda bicara. Karena pertanyaan seperti ini tuh, kuncinya di nanda bicara kita. Selama kita tidak terdengar agresif, maka saya yakin hasilnya akan positif. Sebagai contoh, Gimana saya mau kerja kalau saya nggak dibayar, Pak? Gitu. Oke, sebelum saya tutup, kita akan bahas kenapa kita tidak boleh menggunakan kata why. Atau kenapa. Sejak kita kecil, ya, namanya anak kecil ya, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Dan ketika itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari orang tua kita. Kenapa kamu ngelakuin itu? Tentunya, pertanyaan tadi tuh bikin kita kaget. Membuat kita merasa dituduh dan dicurigai. Padahal kesalahan itu, kita tidak sengaja. Contoh lainnya, pada suatu minggu pagi, kamu bangun tidur, terus ngerasa produktif. Kamu kepikiran buat nyapu rumah, yang padahal mungkin belum tentu kamu nyapu rumah sebulan sekali. Tapi yang jelas nyapu adalah perilaku yang baik kan? Tapi karena kamu jarang ngelakuin itu, tiba-tiba orang tua kamu tanya, kenapa kok tiba-tiba nyapu? Padahal kita melakukan hal yang baik, tapi pertanyaan tadi membuat kita merasa bahwa kita dicurigai atau diragukan, atau membuat kita berpikir bahwa orang tua kita berpikir kita sedang cari muka. Jadi mau baik atau buruk, ketika ditanyain kenapa, maka secara otomatis kita akan jadi defensif. Dan ketika kita defensif, kita akan mengeluarkan respon negatif. Dan tentunya respon ini bisa bikin hubungan kita jelek dengan lawan bicara kita. Jadi kurang-kurangi bertanya kenapa. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Buat lanjutannya, saya lanjut lain kali, karena saya udah capek. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe.